Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hafid Masih di channel Hafid Kayu Bahas dunia perkayuan atau bertukanan Gimana kabarnya guys Semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran riski Amin Dalam kesempatan kali ini Saya mau sedikit berbagi Cara menggandeng Atau menyambung Apa ya guys bahasanya Menggandeng papan 2 cm Tanpa Dengan Paku Dalam video sebelum ini Video kemarin kita sudah tes Atau kita praktekan Cara menggandeng papan 2 cm Tentunya Dengan lem dan Paku Kesempatan kali ini saya mau berbagi Atau tes Penggandeng papan Tanpa paku Kalau tanpa paku Pakai apa ya guys Kita cek videonya aja Oke Seperti Biasanya ya guys Untuk proses awal Kita pasah dulu Atau kita serot Terlebih dahulu Dari sisi Ketebalan Papan tersebut Disini saya masih menggunakan Manual ya guys Karena memang Keterbatasan alat Belum ada yang namanya Mesin jointer ya guys Buat teman-teman yang sudah ada mesin jointer Lebih enak ya guys Lebih cepat Penggandeng papan Disini saya masih menggunakan Hand planner biasa ya guys Kita pasah 2 papan Lalu kita gandengkan Seperti ini ya guys Kita cek Kerapiannya Atau Kerapetannya Guys Kalau memang belum rapet Kita pasah dikit-dikit Sampai Serapat mungkin Sesuai yang Kita inginkan Gitu ya guys Untuk proses Awalnya Kemudian Kalau dirasa Sudah cukup Atau Sudah rapet Sesuai yang Kita inginkan Lanjut Ke Proses Berikutnya Untuk proses Berikutnya Kita Plop Bagian Tengah Ketebalan Papan tersebut Ya guys Saya Menggunakan Mata Profil 5 mili Seperti Yang kita Gunakan Saat Melubangi Bahan jendela Ya guys Untuk kaca Kedua-duanya Kita Plop Bagian Yang Pas Nanti Mau Kita Gandeng Gitu ya guys Kemudian Untuk Langkah Berikutnya Kita Kita Ukur Kedalamannya Tentu Jajah 1 cm Ya guys Untuk Keduanya Jadi 2 cm Kita Belah Papan Atau Kayu Sebetan Ya guys Kayu Sisa Kita Belah 2 cm Lebarnya Dan Untuk Ketebalannya Sendiri Kita Bikin 4 mili Atau 5 mili Ya guys Seperti Tebalnya Plop Tadi Ya guys Begitu Kemudian Untuk Proses Berikutnya Langsung Saja Kita Press Namun Sebelum Kita Press Kita Tentu Saja Pakai Lem Dulu Ya guys Untuk Lubangnya Kita Masukin Lem Setelah Lem Semua Kita Masukin Kemudian Kayu Kecilnya Tadi Kita Masukin Sebagai Pengikat Antara Papan Satu Dengan Yang Satunya Mudah Kan Tinggal Kita Press Kita Tunggu Sampai Kering Untuk Pakai Lem Yang Saya Gunakan Ini Kira Kira 30 Menit Sudah Kering Ya guys Kemudian Kita Angkat Untuk Melihat Hasilnya Yang Jelas Lebih Baik Kita Pasah Dulu Ya guys Kita Tes Gimana Setelah Kita Pasah Nanti Hasilnya Ya guys Apakah Sama Seperti Waktu Kita Menggandeng Pakai Lem Sama Paku Ataukah Beda Ya guys Nah Kayak Gini Hasilnya Guys Tentu Saja Sama Ya guys Tergantung Kita Cara Pengaplikasianya Boleh Menggunakan Paku Dan Boleh Menggunakan Kayu Sepetan Kayak Tadi Semuanya Bagus Sekiranya Sekian Dulu Ya guys Berbagi Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Untuk Yang Baru Gabung Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Like Share And Subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Oke Oke Oke.